Pemirsa kembali lagi di Bincang Jateng, kita lanjutkan perbincangan kita di mana tadi kita sudah membahas tahapan pasca bencana yang dilakukan adalah kemudian mencegah agar wabah penyakit tidak terjadi di suatu daerah seperti tadi memprioritaskan atau memperhatikan pada sanitasi di daerah tersebut ya Pak ya. Nah kalau bantuan-bantuan seperti pemberian vaksin sendiri bisa dilakukan Pak agar lebih selain tentu kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga harus ditingkatkan. Iya jadi pasca bencana pun kita mengadakan assessment juga ya assessment juga kebutuhan-kebutuhan jadi apabila diperkirakan ya terjadi misalkan kasus tetanis misalkan ya kita bisa melakukan vaksinasi dan sebagainya. Begitu juga mungkin terkait dengan kemungkinan penyakit-penyakit lain yang bisa dicegah dengan imunisasi tentunya kita juga akan adakan imunisasi. Oke, ini di latar belakang juga dengan kondisi masyarakat biasanya kalau terjadi bencana itu imunnya menurunkah atau kondisi lingkungannya Pak? Hanya kondisi lingkungannya saja yang mempengaruhi? Potensi untuk terjadinya penyakit-penyakit infeksi menular itu lebih banyak dalam kondisi bencana. Terutama tadi misalkan banjir, tanah longsor, angin ribut, dan sebagainya itu ada potensi-potensi timbulnya penyakit-penyakit menular tertentu. Oke, dokter kalau untuk penanganan trauma healing sendiri tadi sudah dijelaskan memang ada tahapan-tahapannya kemudian juga harus selama bahkan 6 bulan juga. Untuk bagaimana kita sadar diri juga bahwa kita sudah sembuh dari trauma, apa sih yang dilakukan dalam masa itu? Untuk sadar ya kita mendeteksi adanya kelainan-kelainan enggak pada diri kita misalnya seperti itu. Ada kebutuhan-kebutuhan lain enggak yang kita butuhkan, misalnya ketakutan-ketakutan, pendampingan-pendampingan seperti itu. Nah itu yang kita sampaikan dalam counseling dan sebagainya. Oke, bagaimana kita sadar bahwa kita sudah benar-benar sembuh dari trauma dan tidak akan kembali lagi trauma itu? Kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa ada gangguan gitu ya. Tidur juga enak gitu kan, aktivitas untuk merawat diri juga enak, bersosial juga enak, tidak ada rasa takut kemanapun, tidak ada rasa cemas dan sebagainya. Oke, kalau penggunaan obat untuk pemulihan trauma healing sendiri harus dengan atau sesuai dampingan juga dokter. Kalau misalkan masyarakat merasa bahwa dirinya tidak kunjung sebu dan mengkonsumsi obat terus, apakah itu berbahaya? Ya jelas berbahaya. Jadi setiap kali mereka akan meminum obat seharusnya memang dengan bimbingan dokter, dengan supervisi dokter, dengan pemeriksaan dokter kalau memang diperlukan obat, kalau tidak ya tidak minum obat, hanya dengan pendampingan. Jadi kasusnya berbeda-beda. Dan ketika mereka minum obat itu pun dalam pengawasan, jadi obat tidak terus-menerus diminum. Oke. Pak Bagus, ini tentu kita sudah membahas dari tahapan pra saat terjadi bencana kemudian pasca. Yang kemudian ingin diperhatikan juga adalah membangun kesadaran masyarakat bahkan hingga anak-anak usia dini menyadari apa yang perlu kita persiapkan saat nanti kalau bencana terjadi. Jadi ini edukasinya itu sudah masuk hingga ke kurikulum-kurikulum kah Pak? Jadi kayak kita harus sadar kalau misalkan gempa, apa yang kita lakukan? Kalau misalkan bajir, apa yang kita lakukan? Itu sudah masuk ke kurikulum-kurikulum sekolah anak usia dini bahkan juga Pak? Oh iya. Jadi begini, untuk memperkenalkan itu sebenarnya kami sendiri sudah memprogramkan. Artinya seperti tahun kemarin pun kami ada program dikmas, mendidik masyarakat. Nah kami masuk ke sekolah-sekolah itu untuk memberikan semacam pengenalan bahwa wilayah kita itu seperti ini, daerah bencana seperti ini, bagaimana cara pengamanan, melindungi diri, itu diajarkan. Nah seperti itu yang kami ambil langkah, cuman untuk tahun berikutnya kami agak terhenti karena konsentrasi sudah berbeda lagi. Pak, pendekatan yang dilakukan rasanya saat ini di dunia teknologi jauh akan lebih mudah melalui kemudian ada yang disebarluaskan nyanyian-nyanyian, video-video cara menangani atau melindungi diri ketika gempa terjadi, tsunami terjadi, banjir terjadi. Itu juga sudah diluaskan juga Pak. Kalau seperti itu kami memang belum sampai ke apa namanya menggunakan teknologi yang semacam itu, tetapi kami pengenalan secara langsung, kami langsung praktekkan caranya seperti apa, begitu. Cuman kan itu masukan bagus juga barangkali dengan apa lagu-lagu tadi itu bisa lebih mendekatkan. Nah seperti hanya seperti apa lagu-lagu tentang bencana, kemudian itu mengugah kan, mengugah kesadaran, oh ternyata dari bencana itu seperti itu, berarti harus seperti ini. Ini kan mengugah rasa kemanusiaan kita. Pak Yuli, tentu ini juga jadi satu cara yang baik ya pendekatannya kalau melalui lagu kan orang tuh akan ingat terus gitu loh, dari sekarang sampai mungkin nanti anak cucu kita caranya seperti ini. Itu diharapkan juga tentunya masyarakat tahu cara-cara seperti ini untuk penanganan kesehatan juga di bencana Pak? Iya, kami membuat film-film pendek, kebetulan saya juga jadi aktornya. Kita misalkan bagaimana pasarakat harus menyelamatkan supaya tidak terkena krisis, bencana, misalkan gunung meletus gitu. Dulu kami juga shootingnya di lereng merapi nih, contohnya seperti itu. Lalu kita hanya buat film sekitar 50 detik aja, kita viralkan, ternyata senang mereka. Jadi saya kira itu edukasi yang efektif ya untuk saat ini cara-cara seperti itu. Lalu dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan juga, kita ini kan masuk dalam sekarang ini musim hujan ya, musim hujan ya. Dalam perubahan musim seperti ini kan dari kering ke basah. Ada aspek-aspek kesehatan yang perlu kita perhatikan, terutama penyakit-penyakit yang berhubungan dengan cuaca ya. Seperti misalkan asma, PPOM atau penyakit paru kronis, karena itu bisa muncul misalkan saat seperti ini. Untuk itu masyarakat harus waspada ya. Jadi harus melindungi diri dari cuaca yang dingin ya, jangan sampai kehujanan ya. Kalau dingin kita harus pakai penghangat ya, penghangat tubuh semacam itu. Lalu juga aktivitas fisik kita harus, jangan kita berhenti ya, justru kita tingkatkan. Olahraga ya, justru kita meningkatkan. Karena suhu yang turun itu, itu kan menurunkan daya tubuh kita juga ya, daya tubuh kita juga. Jadi untuk itu kita harus hangat, minum air yang banyak ya, makan yang hangat-hangat dan sebagainya seperti itu. Artinya hidup sehat ya Pak ya? Iya, itu bisa banyak makan sayur, buah-buahan dan sebagainya. Ini harus kita tingkatkan. Jangan sampai ini dengan perubahan musim kita masuk ke musim hujan itu, nanti banyak masyarakat yang mencinta sakit. Yang tadinya sudah enggak kambo, hasmannya sekarang jadi kambo. Yang dipikir kita sehat-sehat aja, tapi dengan ada yang perubahan cuaca ini mereka tidak menyadari bahwa dapat saja terkena penyakit. Iya, dan itu juga misalkan sekarang ini perubahan musim ini juga berpotensi timbulnya penyakit demam berdarah. Seperti itu harus kita cegah. Caranya bagaimana? Pastikan di lingkungan kita tidak ada jentik nyamuk. Kebersihan harus tetap jadi? Kebersihan lingkungan dan kebersihan diri kita harus baik. Baik, terima kasih sekali Pak Yuli, terima kasih Pak Agus, terima kasih Dr. Linda. Semoga tentu ini menjadi edukasi bagi masyarakat untuk tetap sadar bencana, juga sadar terhadap kesehatan penanganan saat sebelum bencana, saat bencana terjadi hingga bencana usai. Dan pemirsa, saya harus akhiri perbincangan hari ini. Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini melalui channel Youtube Metro TV Jawa Tengah. Saya Yana Rahmadina, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!